Halo guys kembali lagi di Indah Funas channel Terima kasih untuk kalian udah klik video ini untuk yang belum subscribe subscribe dan yang udah nonton terima kasih dukungannya Oke guys kali ini aku bercerai ke kalian tentang cleanser wajah apa sih cleanser wajah itu cleanser wajah adalah pembersih wajah dari segala polusi kotoran atau sisa-sisa make up yang menempel di wajah kita akibat aktifitas kita seharian ibarat katanya ya guys kita tujukan terlalu banyak menyimpan masalah apalagi di wajah kita nanti akan menimbulkan banyak masalah seperti jerawat dan lain-lain jadi katanya ramadhan ini katanya kita harus rawat wajah kita bukan kita ngadalui filter tapi ya aku pribadi juga sering sih masih menggunakan filter tapi bagaimanapun kita juga harus bersih wajah kita agar next setiap bagi kita bisa siap untuk menerima masalah baru polusi baru dan segala kotoran di wajah kita ya langsung aja kita ke produk yang aku maksud untuk bersihin wajah aku aku pakai produk ini kurang lebih 7 setengah tahun uuuuh lama banget Oke udah setuju setengah tahun aku dari SMK udah pakai produk ini karena sih aku pakai produk ini berapa banget karena pertama murah ya kedua karena setiap aku bersihin wajah aku itu kotorannya benar-benar memang di kapasnya kemudian setelah aku membersihkan wajah aku tuh kesan wajah kulit aku itu enggak kering dan kayak lembab kenyal gitu jadi kayak masih ternutrisi meskipun kita besok untuk membersihkan wajah kita nasarnya nggak sih produknya apa Oke aku bisa kita wajah ini ya ini adalah bikin ser viva bangkowang dan ada ekstrak sunflowernya apa pilih yang ini karena wajah aku cenderung ke normal dan kalian tahu sendiri kan kalau belum keuang dan punya matahari itu bagus banget untuk mencerahkan beli wajah kita jadi bersihnya dapat juga wajah kita lebih cerah dan berseri ini harganya cuma beli wajah itu dan kalian bisa dapat dimanapun kalian berada misalkan di warung depan rumah kalian kalian cari ini juga insya Allah dapat guys ini tuh produk meskipun murah tapi udah lejen dan terbukti ini itu berkasih banget untuk membersihkan wajah kita apalagi ada kandungan susu yang melihat jadi wajah kita tetap bakal ternutrisi dan akan bebek saja memakai produk ini lempar tapi khasiatnya itu ya guys sebudang khasiat cuma 5000 rupiah meskipun sekarang udah banyak produk cleanser seperti karniat dan lain-lain dan itu kalau menurut aku itu harganya cukup mahal ya karena kita kan juga pakai setiap hari dan itu mesti cocok-cocokan ini juga cocok-cocokan sih cuma kan ini lebih murah gitu kalau kalian mau rutin bersihin wajah tapi kalian nggak punya budget yang terlalu haik lah ibu nya terlalu mahal kalian bisa coba ini kalau misalkan cukup kita bisa sama-sama membuatkan wajah kita tidak perlu mahal-mahal Oke langsung aja aku mau praktekin bersihin wajah aku setelah aku pulang kerja jadi watching Oke guys ini aku pakai kapas untuk aplikasi in the cancernya di wajah aku ini aku tuangkan secukupnya di tangan untuk kemudian aku oleskan di wajah aku aku oles-oleskan di wajah aku secukupnya nggak terlalu sedikit dan juga nggak terlalu banyak agar nanti segala kotoran yang ada di wajah aku tuh bisa terangkat dengan baik cara aku membersihkan wajah aku adalah dengan cara message jadi bagian yang aku sering pakai lipstick kemudian bagian itu yang sering mengandung banyak keringat dan bagian pipi kemudian di bagian cidat yang tidak ketutupan masker ketika kita pakai masker masih kena sinar matahari polusin yang lebih cidat terlalu banyak aku juga kosok-kosok nah kemudian aku angkat kotoran itu pakai kapas tuh lihat baru sekali usap aja udah kebawa tuh makeupnya nah ini aku caranya tarik ke atas ya usap ke atas supaya kan kita tiap hari membersihkan wajah kita agar kalau kita arahnya ke atas wajah kita tuh tidak cenderung kekendor kalau kita bersihnya kebawah lama-kelamaan itu wajah kita akan kendor kalau ke atas kan wajah kita akan menjadi lebih kencang gitu kan wajah kita akan lebih kencang dan biasanya ini kebiasaan aku kalau bersihin wajah aku biasanya tuh pakai joget-joget gitu loh seasih gitu biar nggak bosen kan bersihin wajah itu juga butuh kesabaran ya kan aku biasanya pakai joget-joget dengerin musik yang aku suka kalau aku merasa sekali bersihin masih kurang bersih aku biasanya itu lakukan satu kali step lagi aku kasih merkin sarah viva lagi kemudian aku usap lagi pakai kapas dan kemudian kalau sudah dirasa udah bersih tinggal nanti aku bersihin pakai facial foam tuh kan guys rasanya itu kayak masih kenyal gitu loh masih nggak kering rasanya masih kayak tetap ternutrisi wajah aku meskipun udah aku gesek-gesek tadi pakai kapas dan bersihin wajah aku tuh lihat guys tuh itu banyak banget debu kotoran yang nampil di kapas aku itu dua sisi sampai molar gitu dan semua tersih sama kotoran semua oke lihat hasilnya wajah aku udah bersih kenyal dan berseri dadah